What are the three general chemicals categories of hormones? Aduh, manggar banget weh Ntar gue lagi considerate, ntar gue jelasin deh Jadi ada tiga yang general Jadi ada yang protein, amino, asamino, steroid, maksudnya apaan Pasir kan ga masih jadi kan kita tau kalo kolesterol itu kan kayak gini kan Bentuk steroid coba, bentuk paling ungi deh sebenernya Different guys to ignore Ah, disgusting Like it's gay Ya, gini kan steroid skeletonnya kan ini nih Ini kolesterol biasa Nah, jadi itu di beberapa kelenjar endocrine Kita bakal di, apa ya, semacam di sintesis gitu, diubah Ini kita lihat dari kayak gini Kalo kita mess up a bit, ntar kayak gini terdapat testosteron Kalo kita mess up a bit, kayak gini bedanya di sini Gue bukan anak kimi, jadi gue ngatau niru ternyapan Terus mungkin gue anak kimi, ntar gue belajar deh Maksudnya apaan ini Gue belum belajar dari bentuk-bentuk kimia gitu Nah, kita jadi dua testosteron sama estrogen dari Tapi, kayak ancesternya itu ini Ini sih yang buat sex steroidsnya Kalo ini corticosteroids yang dibikin di Kelenjar hormon misalnya kayak testis atau ovary I think Ya, I think it's ovary Terus yang kalo corticosteroids itu Yang dibikin sama adrenal cortex Sebenernya ada aldosteron sama cortisol Cortisol itu buat meningkatin metabolisme Aldosteron itu buat meningkatkan penyerapan NA plus Dikeluaran adrenal cortex itu yang di Kalo ini ginjal itu yang di atasnya itu Traclet Kayak gini Terus kalo yang As Amine hormones itu kan asam amino Kayak Kayak tyrosin gitu Nah, bisa di Ya, sama aja sih disinsetis gitu Jadi, bisa tyrosin bisa jadi Tyrosin bisa jadi Tyrosin bisa jadi Tyroxin Atau bisa jadi Efinefin Nah, kalo protein hormones itu kayak Same as other proteins Mereka derive itu dari mana? Dari A A Wait Dari yang Kalo yang protein itu berarti kan Dari ada DNA Terus di Transkripsi Jadi mRNA Terus jadi Proteins Tapi Berarti setiap Each of these proteins Misalnya kayak growth hormone Berarti punya mRNA nya sendiri kan Nitrogen base nya itu apa Misalnya kayak A, U, C, G, C, C, C Atau apaan berapa Kilo base Nah, berarti kita bisa bikin sendiri kan Kalo kita tau mRNA nya gitu Tapi kita bisa bikin growth hormone sendiri Selama kita punya Yang penerjemah Dari asam basa ini Nah, itu cool nya Kalo Hormone protein itu gitu Kita bisa bikin sendiri Makanya insulin kita bisa bikin sendiri kan Ntar di abis ini gue Jelasin mekanismenya Beneran Itu gue excited banget Nah, jadi kita lihat Itu kegunaan Atau kategorian hormone itu buat apaan sih Jadi Ini kalo warna hijau Itu polipeptides Orang ungu Itu amino acid derivative Yang Orang steroids kan Tari gue bilang kalo Steroids itu cuma bisa dibikin Sama beberapa Kenjar hormon yang Antara hormon seks Kalo gak Kenjar adrenal There you are Nih Cortisol aldosterone kan Jadi legit ada Steroids Terus Sebenernya itu Ya steroids itu yang itu tadi lo Yang kayak Yang 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 Ini Terus Sintesis Jadi bikin ini Makanya mereka bisa bikin sendiri Tapi kalo yang protein Pasti mereka butuh nukleus sama DNA kan Kayak all of this other things yang warna Yang warna hijau Ya itu doang sih Pengkategorannya Kalo diulang Protein Steroids sama Sama amino Wih sifatnya Wih Sifatnya itu kalo protein Hormones Biasanya Gak lipid soluble Maksudnya Ya steroid Hormones dulu Jadi mereka itu kalo di bloodstream Bisa kayak langsung aja Terus kalo ada Sel Target selnya Kan bisa kan Disini kan ada Fosfolipid bilayer kan Yang 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 di luar Dia Yang di luar suka air Hidrofilik Yang di dalam Hidrofobik Yang benci air gitu Tapi kalo Steroid Kayak langsung Langsung masuk air gitu Tapi kalo yang Protein Mereka kayak Harus ada reseptornya gitu Yang mengenal gitu Kayak Soalnya dia Bisa dibilang Kayak gak bisa Masuk ke Bagian Hidrofobik Jadi dia butuh Bantuan protein channel gitu Protein hormones Butuh reseptor buat Kayak masuk Kayak terowongan gitu Tapi kalo Amin hormones Bahkan kadang-kadang mereka Exocytosis gitu Jadi Mereka Ngebuka Kalo Amin hormones itu Sifatnya beda-beda